Ya, mana perkataan Yesus yang mengajarkan dosa waris, katanya kan? Lalu saya bilang, dosa waris, Yesus tidak mengajarkan dosa waris, karena dosa waris yang ada maksud tidak sama dengan dosa waris kami. Dosa waris buat kami karena dosa telah menjalar ke seluruh bumi. Bukan seperti Bapak memberikan warisan kepada anaknya. Dan yang anehnya, Ibu ini lucu sekali ya, otaknya entah kemana saya nggak ngerti. Dia sendiri memberikan jawabannya. Di dalam Yesus yang katanya, Bapak tidak memberikan, tidak mewariskan dosanya. Anak tidak menanggung dosa Bapaknya. Bapak tidak menanggung dosa anaknya. Nah, ini kan ayat kita ya, Bapak Ejordan ya. Ayat kita ya. Ya, makanya di dalam kita tidak mengajarkan dosa waris, uti-wati matret, nggak ada. Ya, apa yang lain ya? Emosinya. Udah lah, emosinya kepanjangan, Nek Mencret. Udah kepanjangan, udah kepanjangan. Nah, ini seperti bicara dengan orang gila. Ya, iya kan. Ya, iya kan. Sekarang mana konsep dosa waris menurut Yesus? Atau dalil yang menjelaskan bahwa Yesus mengajarkan dosa waris? Tadi Yohanes 17 ayat, pasal 17 aja sudah ngawur-ngawur. Padahal sudah jelas, Yesus betul. Di dalam Yohanes pasal 14 ayat 6. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak akan ada yang sampai kepada Bapak jika tidak melalui aku. Disitu sudah dengan tegas Yesus mengatakan bahwa akulah jalan, bukan tujuan. Karena yang menjadi tujuan itu adalah Bapak. Jalannya apa? Jalannya apa? Jalannya yaitu dengan cara mengikuti apa yang Yesus ajarkan, yang Yesus perintahkan. Supaya kalian sampai kepada Bapak melalui jalan yang disebut oleh Yesus itu. Yesus sudah mengakui dia jalan, bukan tujuan. Di dalam Yohanes 17 ayat 3, tadi sudah diterangkan berkali-kali. Bukan hanya satu ayat, tapi dari ayat satu. 5 menit, aku cuma 3 menit. Udah, yaudah, gak apa-apa. Gak apa-apa, ini kasih, kasih, kasih meledak. 5 menit, cuma 5 menit tadi aku liatin, jangan bohong loh. Oke ya, jadi Yohanes 17 ayat 3 sudah jelas mengatakan bahwa hidup yang kekal itu engkau mengenal satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus sebagai utusan. Jangan dirubah-rubah. Lagi tadi kamu mengatakan bahwa di dalam hadis-hadis ajaran Islam, ada mengajarkan tentang dosa waris. Dosa waris mana? Enek lukiper. Islam tidak pernah mengajarkan dosa waris. Islam, bagaimana cara Islam mengajarkan menebus dosa itu dengan cara bertobat. Sama seperti apa yang Yesus ajarkan. Begitu loh. Silahkan meledak. Ledak, itu disini karena sudah azar. Mungkin saya alihkan dulu untuk beberapa menit kepada Vincent menjadi moderator. Tetapi tetap saya pandu dulu. Oke. Tante Uti kembali lagi ya. Pertanyaan-pertanyaan. Tolong dijawab. Kalau sudah memang tidak mampu menjawab, nyatakan saja. Dan Umi Dini kembali lagi. Tukik tajam. Kasih pertanyaan. Karena Umi Dini pertanyaannya tadi tidak. Ini silahkan geser. Mungkin ada pertanyaannya lebih mematikan ya. Hingga kita melihat duel pada siang kali ini adalah duel maut. Antara Tante Uti dengan Mijan. Dan nanti Vincent kalau ingin masuk, boleh. Silahkan Pak Jodan juga boleh. Tapi untuk seberapa waktu, Vincent tolong double job dulu ya. Moderator sekaligus sebagai sumber. Saya pamit sebentar untuk sholat. Dan silahkan dilanjutkan. Tante Uti, 5 menit dimulai dari sekarang ya. Jangan bilang saya kasih 3 menit loh. Saya adil loh. Saya hakim yang adil pada kali ini ya. Tante Uti, saya tidak menang-menang itunya. 5 menit ini, saya lihat ini. Ah, Tante dari tadi. Netizen di bawah itu semuanya 5 menit. Emangnya aku kayak Tante apa, nggak adil. Oke, lanjut Tante Uti Wampret. 5 menit dimulai dari sekarang. 12-11 ya, oke. Ya, itu ya. Jadi, dia nggak dengar omongan saya. Ya, kan dia nggak tahu latar belakang penulisan Rasul Yohanes. Tidak ngerti ya, apa yang dimaksud oleh Rasul Yohanes. Firman jadi manusia ya. Dan dia tidak mau terima apa yang dimaksud dosa waris. Kalau begitu saya tantang Anda, tunjukkan di dalam Alkitab kami. Anda kan mengatakan bahwa dosa waris itu... Eh, jawab dulu, jawab dulu, jawab dulu. Di mana Yesus mengajarkan dosa waris, ah. Ya, jadi saya tantang. Tunjukkan dulu di mana. Kamu tunjukkan dulu, eh. Oke, lanjut, lanjut, lanjut. Lanjut, sabar, Umidilis. Sabar, lanjut. Tujukan kepada saya di mana ada manusia bisa menebus manusia. Ya, di dalam YSGL kamu sudah menelan ludahmu sendiri. Alkitab kami telah menyatakan tidak ada, ya kan. Tidak ada manusia menebus manusia, menggantikan manusia. Tidak ada. Kamu makan lidah sendiri dijilat-jilat. Luludah itu kamu jilat-jilat, gitu kan. Kamu sendiri yang baca-baca, tunjukkan kepada saya bahwa itu tidak ada. Lalu kamu paksakan ke saya. Tidak ada. Tidak dosa waris itu bukan seperti yang Anda pikir. Ya, itu ya. Jadi teman-teman harus tahu ya, yang dia maksud dosa waris itu juga salah. Yang dia maksud semuanya yang dia kira itu salah semua. Lalu menarasikan, ya kan. Di dalam Yohanes 17 ayat 2 itu jelas dikatakan. Elohim memberikan kuasa kepada Yesus untuk memberikan hidup yang kekal. Jadi ya, pemperakasa kekekalan itu memberikan hidup yang kekal adalah Elohim Bapak yang benar dan utusannya. Lalu ayat yang kelima jelas kita membaca. Utusannya itu sebelum dia datang sebagai utusan. Dia itu ada di dalam diri Bapak itu sendiri. Ya, oleh sebab itu ya Bapak permuliakanlah aku padamu sendiri. Ya, Yesus ada pada Bapak itu sendiri. Dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu. Ya, dia memiliki kemuliaan dalam hadirat Bapak. Hadirat Bapak itu artinya hadir itu berada. Di dalam keberadaan Bapak sebelum dunia ada. Jadi utusan ini sudah ada sebelum dunia ada dan dia ada di dalam hadirat Bapak. Ayat ini kamu tidak bisa alihkan, kamu tidak bisa lupa-lupakan, kamu tidak bisa selewengkan. Karena ini ayatnya semuanya ada, gitu kan. Bukan hanya yang kamu mau saja. Utusan itu kan saya bilang, orang kami di orang Kristen gak kenal itu apa itu sahadat. Yang satu mengaku Tuhan, satu rasulnya. Gak ada itu. Jadi jangan sama-sama kan ya konsepmu salah semua, bro. Dikasih tahu sama orang Kristen, orang yang pintar kayak saya gini gitu. Tapi sok tahu gitu loh. Mempermalukan diri ya di depan orang-orang yang lain. Orang-orang Muslim ya mungkin mereka melihat kamu keren gitu. Padahal kami tertawain kamu gitu ya. Jadi kalau mau berdebat, mau bicara tentang kekrisenan, baca dulu ya. Lalu kamu juga tadi mengatakan apa ya? Kamu mengatakan bahwa akulah jalan dan kebenaran. Nah itu dia ya. Kamu lupakan lagi ayat yang ketujuh. Di situ jelas Yesus mengatakan kenapa tak seorang pun sampai kepada Bapak ya. Karena Yesus mengatakan akulah dia, dia Bapak itu. Kamu telah melihat dia dan dia yang berkata-kata dengan kamu, dialah itu. Dialah Bapak itu. Bahkan ditegaskan oleh Rasul Filipus di dalam Yohan 14 ayat 10-nya, ayat 8, 9, 10-nya itu. Ya Bapak tunjuk, ya Tuhan tunjukkanlah di mana Bapak itu berada, itu sudah cukup bagi kami. Lalu Yesus mengatakan Bapak itu gak jauh-jauh ya. Apa yang kukatakan kepadamu tidak kukatakan dari diriku sendiri, melainkan Bapak yang diam di dalam aku. Ya Bapak itu diam di dalam diri Yesus karena Bapak itu roh. Bukan zat seperti Tuhan Anda. Jadi sepertinya Anda membawa gambaran agama Anda kepada iman orang lain yang notabene jauh beda banget. Lalu Anda mengutuk-ngutuk saya, mengatakan saya kena tulah karena saya menambah-nambahkan. Yang menambahkan, yang menyempurnakan itu di tempat Anda. Ya jadi yang kena kemarahan Tuhan, yang telah kalah itu adalah di mana? Anda sendiri, kitab Anda mengatakan bahwa kitab yang menyempurna. Lah yang menyempurnakan itu artinya apa? Menambah-nambahkan, lalu dimodifikasi, lalu disempurnakan. Itu justru terjadi di kitab Anda. Di tempat kami, celah kalah orang yang menambahkan dan mengurangi. Aku tidak menambahkan, aku tidak mengurangi. Aku hanya membaca kitab dan tidak aku seleweng-selewengkan. Apa yang tertulis di dalam satu kitab, satu konteksnya, semua aku kasih tahu ya. Dosa waris, kamu mau paksakan seperti apa? Orang akan ketawa. Karena apa yang ada di kepala Anda itu, dosa waris itu bukan yang ada di kepala kami. Bukan yang ada di dalam tempat Anda. Yesus sendiri mengatakan begini ya. Ya pengakuan dari Yesus. Yohanes 6, ayat 27. Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan anak manusia kepadamu. Sebab dialah yang disahkan oleh Bapak dengan materainya. Nah ini kan sama konteksnya. Ya kandungannya dengan Yohanes 17, ayat 2. Ya Bapak memberikan kuasa kepada Yesus untuk memberikan hidup yang kekal. Lalu hidup yang kekal itu ada pada diri Bapak dan kepada utusannya, kepada Yesus, kepada anak. Naknya inilah kehendak Bapakku, bahwa barang siapa yang percaya kepada anak memperoleh hidup yang kekal dan aku akan membangkitkannya pada akhir zaman. Lalu Yohanes 6, ayat 54. Barang siapa makan dagingku dan minum daraku. Minum dagingku dan makan daraku katanya. Bukan mengikuti aku, bukan mengikuti petunjukku, bukan mengikuti ajaranku. Ya, makan dagingku, ya kan? Dan minum daraku. Mereka akan memperoleh hidup yang kekal. Dan lebih dasyat lagi Yesus mengatakan Yohanes 10, ayat 28. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Ya, jadi kamu ngaur loh, ngaur banget. Ya, kamu mempaksa-paksakan seperti orang yang minta, Tolong Uti, tolong kenapa kamu buktikan kepada saya 4 tambah 4 itu arti 4 tambah 4 itu sama dengan 30. Ayo, tunjukkan Tolong sampai kayak kayak begitu. Yang menunjukkan Tolong itu Anda. Oh, waktunya habis. Ya, udah lebih satu menit, Bu T. Tadi 12.06. Harusnya berhenti 12.11. Ini 12.12. Berarti udah lebih satu menit. Waktunya. Udah terkasih waktu enam menit. Ya, udah habis, Ibu. Iya, jadi gak apa-apa yang paksa-paksa ya itu dia. Udah, udah, udah habis, udah habis, Ibu. Nah, ini kalau dia udah panik gitu. Kalau dia udah panik kayak gitu. Jadi kita... Gak tau ya, gak tau ini ya. Gak tau ya ini manusia bicara dari tadi ngocap pada yang ngerti atau enggak ya. Yang ditanyakan apa, yang dijawab apa. Men sana enkon forisano, gue kesana lu kesono. Yang gue tanya, Mana buktinya Yesus mengajarkan dosa waris. Gak usah lari kesana kesini. Lu mengatakan tidak menambah-nambahkan. Di dalam Yohanes 17 aja lu udah jelas menambah-nambahkan. Karena jelas di dalam Yohanes 17. Lu cuma baca sampai dengan ayat kedua. Sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup. Demikian pula ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah kau berikan. Berhenti aja sampai di sana. Ini si kutilwati mensret ini ya. Padahal di ayat ketiganya sudah jelas. Inilah hidup yang kekal itu. Engkau mengenal satu-satunya. Lo yang benar. Dan mengenal aku yang telah kau utus. Aku Yesus Kristus ya. Sekarang apa yang diminta? Apa yang diminta? Lu tahu enggak yang gue minta apa dari tadi? Makanya gue lunyok ngoce. Gue lepas headset. Karena gue udah tahu. Kelakuan lu tuh, karakter lu tuh, penyakit akut lu tuh dari dulu gak pernah berubah. Larinya kemana-mana. Padahal yang diminta sudah sangat jelas. Mana buktinya Yesus mengajarkan ajaran kasih? Jangan lari kemana-mana. Lalu kamu berkata dengan sombong ya. Kamu tuh tidak tahu apa-apa. Beda dengan saya yang pintar ini ya. Kata kitabmu. Kata Tuhanmu. Yang sombong itu adalah iblis. Kamu mengatakan kamu pintar. Orang lain bisa menilai. Kok bisa ngukur? Kepintaran kamu tuh seperti apa? Iya benar. Kamu memang pintar. Jago ngeles. Juaranya kalau ngeles. Madak ya. Dari tadi. Apa yang dipertanyakan tidak dijawab-jawab. Lu malah bahas ke yang lain-lain. Ke masalah anak Allah. Sekarang di sini kamu mengatakan. Kalau Yesus Kristus bukan mengajarkan dosa waris ya. Bukan mengajarkan dosa waris itu. Padahal sudah sangat jelas. Di dalam ayat-ayat yang tadi sudah aku sampaikan Bu Uti. Dengar ya. 1820. Orang yang berbuat dosa. Itu yang harus mati. Anak tidak akan turut menanggung kesalahan ayahnya. Dan ayahnya tidak akan turut menanggung kesalahan anaknya. Orang benar akan menerima berkatnya. Dan kefasikan orang fasik akan tertanggung atasnya. Ayat 21. Tetapi jika orang fasik bertobat dari segala dosa yang dilakukannya. Dan berpegang kepada segala ketetapan ku serta melakukan keadilan dan kebenaran. Ia pasti hidup. Ia tidak akan mati. Ad 22. Segala durhaka yang dibuat tidak akan diingat-ingat lagi terhadap dia. Ia akan hidup karena kebenaran yang dilakukannya. Apakah aku berkenan kepada kematian orang fasik? Demikianlah firman Tuhan Allah. Bukankah kepada pertobatannya supaya ia hidup? Jadi disini sudah sangat jelas. Tidak ada ajaran dosa-dosa waris. Semua dosa tertanggung atas dirinya sendiri. Anak tidak akan menanggung dosa ayahnya. Ayah tidak akan menanggung dosa anaknya. Kemudian tadi. Mengenai masalah juru selamat. Kamu mengatakan bahwa Yesus juru selamat. Padahal Yesus sudah mengatakan. Bukankah aku Tuhan? Tidak ada yang lain. Tidak ada Allah selain daripada aku. Allah yang adil juru selamat. Tidak ada yang lain kecuali aku. Supaya seluruh umat manusia mengetahui bahwa aku Tuhan adalah juru selamat dan penembusmu. Yang maha kuat Allah Yaqub. Tetapi aku adalah Tuhan Allahmu. Sejak di tanah Mesir engkau tidak mengenal Allah kecuali aku. Dan tidak ada juru selamat selain aku. Jadi menurut lu. Yesaya dan Hosea ini berbicara Allah itu kepada Yesus. Ah bagaimana Ibu Fred? Sejak kapan Yesaya, Hosea dan nabi-nabi yang lain menyembah Yesus sebagai Tuhan? Kamu dengan kekehnya mengatakan. Kalau penembus dosa dan juru selamat itu adalah Yesus. Tolong tunjukkan dalilnya. Dimana nabi-nabi sebelum Yesus itu menyembah Yesus sebagai Tuhan? Ingat ya, Yesaya itu tujuh setengah abad sebelum keluar Yesus. Sebelum prot Yesus lahir ke dunia ini. Lalu kamu mengatakan bahwa yang disembah Yesaya, yang disembah Hosea itu adalah Yesus. Mana dalilnya? Ada dua PR buat kamu tiwat timena. Karena yang satu tadi saja belum terjawab. Dimana Yesus mengajarkan dosa waris? Kemudian kedua, dimana Hosea, Yesaya dan nabi-nabi yang lain menyembah Yesus sebagai Tuhan? Jadi coba pindahin dulu ya otaknya ke kepala. Jangan ditaruh di lutut dari dulu. Silahkan. Oke, pertanyaannya sudah jelas. Ibu Uti, tolong dijawab sesuai dengan poinnya. Jangan belak-belak-belak-belak-belak. Oke, silahkan Ibu Uti. Terima kasih. Ya, jadi kan jelas saya bilang ya. Jadi Umi Dini tolong Ubu Uti ya, tolong tunjukkan dimana dalilnya 4 tambah 4 sama dengan 10 gitu kan. Padahal dia sendiri yang membaca kitab kami loh ya. Ini orang matanya kemana gitu, pikirannya kemana. Di kitab kami di dalam Yeskiel jelas dikatakan. Anak tidak menanggung dosa bapaknya. Bapak tidak menanggung dosa anaknya. Makanya saya bingung. Ini Ibu Dini apa yang dia pikirkan gitu loh. Ya ini kitab kami loh. Ini ajaran kami, ini doktrin kami. Jelas dikatakan anak tidak menanggung. Jadi konsep dosa yang kamu paksa-paksakan supaya Yesus ngomong kayak gitu yang gak ada. Jelas kamu sendiri sudah kasih ayatnya. Kan memaklukan banget. Dia sudah kasih ayatnya. Ya seharusnya saya yang ngomong gini, saya yang kasih ayatnya ini. Ayatnya itu tidak ada dosa waris. Karena Alkitab di dalam Yeskiel yang kamu ngomong tadi itu jawabannya. Enggak ada itu. Ya jadi yang dimaksud dosa waris itu tidak seperti yang kamu pikir gitu loh. Ya tidak ada kontradisi di dalam Alkitab. Alkitab jelas mengatakan anak tidak menanggung dosa bapaknya. Yang menanggung itu kamu pakai lagi ayat 43. Yesai 43 itu semua ya. Dia mengatakan akulah Tuhanmu. Ya kan akulah penebusmu. Akulah juruselamatmu. Eh dia bingung lagi. Itu teman-teman ya. Kagak ngerti dia sampai pejumpalitan gitu. Pikirannya tuing, tuing, tuing gitu kan. Dia pikir menebus itu apa gitu kan. Juruselamat itu apa. Jadi ini udah muter-muter. Udah bolak-balik, bolak-balik kayak gangsing gitu. Ngejar ekornya sendiri gitu kan. Kan saya udah bilang ya. Penebusan di tempat kami bukan seperti yang Anda di tempat Anda. Anda buka sendiri sahih muslim 169 ya. Enggak ada dosa waris dalam Islam. Yang menebus dosa. Yang menebus kalian adalah orang-orang Yahudi gitu kan. Ya itu. Ya bukan seperti itu. Ya jadi apa yang kalian pikir bukan seperti itu ya. Kalau mau bicara tentang dosa waris makanya kamu denger tadi awal-awal dari Justin, dari Demian, dari saya. Ya jangan muter-muter ya. Belajar dulu ya. Jadi saya nggak menjawab karena memang tidak ada konsep yang kamu paksakan. Itu bukan untuk kami ya kan. Nggak ada di kami. Tetapi Yesus ya kamu tadi mengatakan ya bahwa ya. Bukankah aku Tuhan tidak ada juru selamat selain daripada aku. Mana Nabi-Nabi yang mengajarkan? Yang mengajarkan menyembah Yesus. Mana Nabi-Nabi menyembah Yesus? Nah ini juga ya teman-teman. Dia nggak pernah sekolah minggu soalnya. Ya dia nggak tahu ya. Bahwa peristiwa ini berjalan ribuan tahun. Di perjanjian lama itu mempersiapkan kedatangan Yesus. Eh dia nanya lagi, mana Nabi-Nabi Israel yang menyembah Yesus gitu kan. Nah ini kan seperti ini. Sama juga seperti di dalam dosa waris tadi. Dia nanya pertanyaan yang dia sendiri kagak ngerti. Bagaimana ngasih taunya gitu kan. Nabi-Nabi Israel itu memang tidak menyembah Yesus. Tetapi mereka, ini tak kasih tahu ya. Duduk tenang, lipat tangan ya. Lalu pegang pensil dicatat supaya ingat. Nabi-Nabi Israel itu mereka itu menubuatkan kedatangan Mesias Juru Selamat itu bro ya. Mereka memang belum ketemu sama Yesus karena nggak masanya. Ya Yesus itu datang setelah berapa ribu tahun baru Yesus datang. Penggenapannya itu seribu tahun kalau nggak salah itu ya seribu tahun. Baru Yesus datang menggenapi apa yang mereka telah rencanakan. Apa yang mereka nubuatkan. Jadi kalau kamu bertanya mana Nabi-Nabi Israel menyembah Yesus. Ini kan pertanyaan anak yang saya bilang tadi. Mana 4 tambah 4 yang sama dengan 10 ya. Hei 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 kamu gitu-gituin saya. Nyerang-nyerang fisik gitu kan. Jadi ini kan seperti anak. Aduh aku bingung ya. Anak kecil, anak SD yang sok tahu ya ngajarin orang profesor. Seorang profesor gitu kan. Nah lalu nih saya kasih tahu nih ya dosa waris itu ya. Yang dimaksud dosa waris itu semua orang itu telah berdosa. Karena kuasa dosa itu telah menjalar kemana-mana. Tetapi bukanlah ya Bapak itu nanggung dosa anaknya. Yang diturunkan kepada anaknya. Ini nggak ada. Sama seperti yang kamu gadang-gadangkan tadi di dalam Yeskiel. Nggak ada yang kayak gitu ya. Kalau untuk ngomong dosa waris itu punya ini sendiri ya. Punya ini sendiri. Saya nggak punya waktu untuk menerangkan kepada Anda. Ya tetapi saya sudah buktikan Anda tidak tahu apa-apa. Elohim mengatakan akulah yang menebusmu. Menebus apa dikatakan? Baca lagi itu Yesaya 53. Dia menebusnya dengan memberikan darahnya ya. Dengan mencurahkan dirinya menjadi korban penebus salah. Ya peristiwa penyalipan itu telah dinubuatkan oleh Yesaya sendiri. Yang dibilang dia itu penebus juru selamat. Ya itu caranya dengan di dalam Yesaya 53. Kamu baca semua pasal di dalam Yesaya 53. Yesaya itu baru kamu ngerti maksudnya apa. Terima kasih. Ya jadi kayak gitu ya. Jangan maksa ya. Oke silahkan menikmati dulu. Kita iklan dulu. Iklan dulu. Buat teman-teman yang ada dimanapun berada. Jika ingin suaranya seperti Tante Uti mempesona sampai ke seluruh alam. Silahkan beli rendang saya di nomor telepon yang sudah ada di Youtube saya di description box. Dan kalau teman-teman yang daerah Makassar ingin beli rumah hubungi Bang Zuma ya. Dan buat teman-teman yang ingin mungkin kenalan dengan Vincent dan ingin beli motor Moge. Silahkan hubungi nomor Vincent. Kalau ingin belajar bahasa Inggris silahkan hubungi nomor handphone Tante Uti Wati Mena. Karena beliau adalah seorang guru bahasa Inggris. Kalau Umi mungkin Umi Dini punya usaha mungkin bisa kita inikan juga ya promosikan. Baiklah iklan selanjutnya adalah buat teman-teman yang mungkin saja berkeinginan membantu Bang Zuma. Apa sudah selesai ya Masjid Bang Zuma ya. Silahkan ada nomor tempat mendonasikan sebagian harta Anda untuk biar terjadi dengan sempurna masjid yang ada di tempat Bang Zuma. Mungkin itu saja Umi Dini ingin menanggapi lebih lagi ya pernyataan Tante Uti. Tapi kita juga berharap Pak Jordan di sini tidak sia-sia keberadaannya. Nanti kita juga minta pendapat dari Pak Jordan. Pak Jordan bagaimana? Apakah Anda masuk setelah Umi Dini? Atau tetap menyimak dan mendengarkan auman keras dari Tante Uti? Atau bagaimana? Terima kasih Bu Rufa. Ini kita lihat alurnya diskusi ini tidak mengenak ya. Oke. Umi Dini juga bertanya. Oke silahkan mengenak lagi ya Tante Uti ya tolong dikenakan lagi ya. Biar meledak pada ini. Oke. Umi Dini dulu. Umi Dini dulu lagi. Oke. Oke. Sebentar Pak Jordan. Pak Jordan nanti dulu. Nanti Pak Jordan seputar Umi Dini berbicara. Lalu nanti mungkin saya masuk Vincent jadi moderator aja ya. Karena ada beberapa poin yang mungkin saya hadiahkan untuk Tante Uti pada siang ini. Silahkan Umi Dini. Dua hari dua malam dimulai dari sekarang. Oke ya tadi yang Umi sampaikan di sini adalah bukti bahwa ini tidak ada penebusan. Tidak ada apa namanya bukan penebusan dosa. Tidak ada ajaran dosa waris. Yeskil dari 1820 sampai dengan 23 itu membuktikan bahwa tidak ada dosa waris. Sementara Uti Wati Menong ini dari tadi berbicara dosa waris. Dosa waris. Saat Umi bertanya kepada dia. Mana? Buktinya bahwa Yesus mengajarkan dosa waris. Dia mengatakan tidak ada. Ya kalau tidak ada kenapa ditambah-tambahkan? Dia ada-ada kan itu dosa waris. Karena di dalam kitab Anda sendiri tidak ada pengajaran dosa waris yang disampaikan bahkan oleh Yesus sendiri. Tidak ada. Lalu tadi nyampe ke Yesaya. Yesaya. Saya membuktikan Yesaya bahwa sebetulnya yang disebut dengan juru selamat dan penebus itu bukan Yesus. Yesaya 13 ayat 4. Eh sorry. Yesaya 45 23 49 26 13 ayat 4. Itu menjelaskan bahwa penebus dosa dan juru selamat itu adalah Allah bukan Yesus. Lalu kamu berbicara lagi kenubuatan. Ini orang aneh-aneh ya. Pada saat kita berbicara juru selamat dan penebus dosa itu bukan Yesus. Karena dia mengatakan dari Yohana 17 ayat 3. Bahwa percaya kepada Yesus. Percaya sebagai juru selamat. Padahal Yesus sendiri sudah menjawab bahwa juru selamat dan penebus dosa itu adalah Allah. Kemudian begitu dijawab. Suaranya hilang umi. Suaranya putus-putus umi. Suara umi putus-putus. Umi gini. Umi gini. Suaranya putus-putus. Mungkin handsetnya umi gini. Atau alo. Ya. Sekarang gimana? Oke ya. Yang penting dia memenuhi suatu syarat. Kalau diskusi itu harus menggunakan dalil. Dalilnya disebutkan. Tapi ngawur lari kesana kesini kesana kesini. Berbicara lagi. Beda konsepnya penebusan dosa yang ada di dalam Islam. Sudah berkali-kali dikatakan Islam tidak mengenal dosa waris. Begitu loh. Kamu memaksakan di Islam harus ada dosa waris. Gak bisa. Kamu sendiri harusnya menjelaskan. Dimana di dalam kekristenan Yesus mengajarkan dosa waris. Karena di dalam kitabmu sendiri sudah tertolak dengan. Yeheskil. Yeheskil benar ya. Yeheskil 18-20 sampai dengan 23 itu sudah menampar kamu tentang dosa waris. Kemudian Yesaya juga sudah menampar kamu tentang. Juru selamat dan penebus itu bukan Yesus. Tapi Allah di sana. Ya. Jadi jangan semau-mau gue pada saat debat. Kamu menggunakan dalil kesana kesini. Tapi tidak sampai kepada pokok pembahasan. Pokok pembahasannya adalah. Mana Yesus mengajarkan dosa waris. Mana ayatnya yang menyatakan bahwa nabi-nabi sebelumnya. Menyembah Yesus sebagai Allah. Sehingga Yesaya itu dikatakan untuk Yesus. Paham ya. Jangan lari-lari. Terus gue capek. Makanya setiap diskusi sama Uti Watimena saya. Kalau dia ngomong saya lepas. Karena yakin. Umi yakin. Gak bakalan nyambung. Silahkan Vincent. Udah cukup segitu dulu. Oke silahkan masuk Pak Jordan. Nanti saya akan masuk juga. Ya ini aja Riva. Saya selesaikan sama Umi Dini. Karena kalau masuk yang lain. Beda ini lagi. Beda fokus. Oh beda lagi. Beda lagi jawabannya. Nah nanti nanti ini. Silahkan Jordan. Ya silahkan Jordan setelah ini. Jordan. Nanti beda Pak Jordan. Nanti kalian malah yang. Ya soalnya. Saya sependapat sama Bu. Iya. Beda Denom itu beda cerita soalnya. Gak sama. Beda Denom beda cerita. Saya sependapat sama Bu. Ya saya kan mau menjawabnya dengan cara saya. Nanti Pak Jordan menjawab dengan cara Pak Jordan. Jadi gak nyambung. Jadi sebentar lagi saya minta waktu. Enggak. Saya cuma menanggapi saja antara pertanyaan dan jawaban. Karena. Sebentar Pak. Saya mau selesaikan dulu ya. Sebentar ya. Saya mau selesaikan. Kasih waktu dong Bu. Kasih waktu dong. Enggak makan waktu kamu. Pak Jordan sama Bu. Tidak menang. Om Pimpa dulu. Itu yang nomor dapat bicara. Om Pimpa dulu. Ya saya. Kalau saya enggak ini. Saya juga. Saya akan menambahkan saja. Enggak. Enggak. Enggak akan ngurangin waktu Bu. Tidak. Cuma sedikit saja ini Bu. Jadi gini. Saya cuma ingin memperbaiki apa yang dikatakan oleh pertanyaan Bu Umi. Ya. Umi Dini. Tentang dosa waris. Di dalam kekristianan itu sudah dikatakan oleh Bu Uti. Itu tidak ada dosa waris. Coba jelaskan Dalim yang menjelaskan itu bahwa itu adalah dosa waris. Pengertian dosa waris dengan yang menjelaskan itu berbeda. Salah. 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 Ada hubungannya. Salah. Salah. Justru Bu Uti menyatakan pengajaran dosa waris ada di dalam kekristianan. Umi minta. Mana buktinya Yesus mengajarkan dosa waris. Lah. Ini gimana? Kamu enggak dengar sih. Memang kalian kan yang berbicara tentang dosa waris. Kenapa jadi ikutan balik? Ini gimana sih kamu? Kan kalian yang menyebutkan adanya dosa waris. Aku dibuang balik. Tolong dulu. Oke. Terima kasih. Umi Riva. Umi Riva. Coba siapa gimana ini? Ya oke oke. Menarik menarik menarik. Umi Riva baru masuk. Saya juga mau menanggapi sih. Mau membalikkan fakta ini. Umi Riva. Umi Riva. Umi Riva. Umi Riva. Umi Riva. Tentu Tentu Tidak mengakui adanya dosa waris. Ini cukup luar biasa ya. Mulai agak tersadarkan ya. Alhamdulillah. Robil Alamin setelah diskusi dengan Umi Dini ya. Akhirnya Tentu Tidak mengakui ada dosa waris. Wah luar biasa. Silahkan. Siapa kali ya. Sebetulnya ngokok banget, padahal sebelumnya dia ngokok banget bahwa ada dosa waris. Sekarang saya mengakui tidak ada dosa waris, ayo, ayo, ayo. Mau kabur, bukan ngokok, mau kabur. Ya inilah penyelewengan ya, penipuan dan apa, tepu-tepu. Ya kan jelas-jelas tadi Pak Yodoh. Ya kan, Yesus kamu memaksa saya, bagaimana Yesus mengatakan, mengajarkan dosa waris. Saya tidak bisa buktikan karena dosa waris yang kamu maksud itu tidak ada. Dan Pak Yodoh. Kabur, 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 kabur. Nah sekarang dia selewengkan lagi, teman-teman ya. Semua orang sudah melihat karena semua orang tidak sebodoh Anda, ya kan. Yang diposik dosa waris tadi saya sudah dihitung. Dosa waris tidak ada, dosa waris tidak ada. Dosa waris tidak ada ya. Sabar dulu. Nanti untuk. Silahkan polis nanti uti. Berikan edukasi. Tunggu, tunggu, tunggu. Sabar. Ya, poinnya adalah dosa waris di tempat kami bukan yang dia maksud. Tadi dia memaksa ya, bisa diputar ulang betapa ibu ini sangat meliuk-liuk ya. Sangat sangat meliuk-liuk. Dia memangaksa. Berapa kali dia mematakan? Mana perkataan Yesus yang mengajarkan dosa waris? Tidak betul itu, ibu itu. Ya, mana perkataan Yesus yang mengajarkan dosa waris? Satu-satunya kan? Lalu saya bilang dosa waris, jadi Yesus tidak mengajarkan dosa waris. Karena dosa waris yang ada maksud tidak sama dengan dosa waris kami. Dosa waris buat kami karena dosa telah menjalar ke seluruh bumi. Bukan seperti Bapak memberikan warisan kepada anaknya. Dan yang anehnya, ibu ini lucu sekali ya. Otaknya entah kemana saya nggak ngerti. Dia sendiri membutuhkan jawabannya. Di dalam Yesus, katanya Bapak tidak memberikan, tidak mewariskan dosanya. Anak tidak menanggung dosa Bapaknya. Bapak tidak menanggung dosa anaknya. Nah, ini kan ayat kita ya Bapak Ejordan ya. Ayat kita ya. Ya, makanya di dalam kita mu tidak mengajarkan dosa waris. Terus di uti-wati matret. Nggak ada. Emosinya. Udah, ada closingnya kepanjangan. Udah kepanjangan, udah kepanjangan. Udah kepanjangan. Blisik. Nah, ini seperti bicara dengan orang gila. Ya, kamu yang gila. Kamu yang gila. Kamu yang mengetahkan. Eh, pencih. Pencih. Tadi mengatakan. Udah, udah, udah. Kepanjangan, kepanjangan, kepanjangan. Kamu selalu mewek kalau diskusi sama apa. Ayo, yaudah, udah, udah, udah. Langsung suruh poin. Ini adalah manusia yang aneh ya. Mengerikan orang seperti ini ya. Dia bisa. Bukan. Seratus derajat ya Pak Jokowi ya. Ya, karena begitu. Memang kelakuan kamu kayak begitu dari dulu. Uti, Uti. Konsep juruselamat dia gak tahu. Konsep penebusan dia gak tahu. Juruselamat Yesus. Dimana juruselamat Yesus? Makanya. Saya tiga dia gak tahu. Dan apa motivasi dan pengajaran Rasul Yohanes pun dia gak tahu. Jadi semuanya dia gak tahu. Uti dengan radikalnya dia memaksa doktrin orang lain untuk disamakan dengan doktrinnya. Oh, memaksa. Uti. Sudah habis diskusi. Kepanjangan, kepanjangan lah. Terima kasih. Terima kasih. Kabur, kabur kan. Udah mau kabur, udah tanda-tanda. Jadi gini Pak Jordan. Pak Jordan kan baru masuk ya. Si Uti tadi kekeh dengan konsep dosa waris. Umi membuka dari kitab dia, dari kitabnya Pak Jordan. Bahwa di dalam kitab Anda sendiri tidak mengajarkan konsep dosa waris. Di dalam Yeskil dari 18-20 sampai dengan 23 jelas. Tidak pernah ada yang mengajarkan dosa waris. Bahwa segala sesuatu perbuatan tak akan ditanggung atas dirinya sendiri. Tapi dia kekeh, ada dosa waris. Makanya sampai di titik saya minta. Di mana Yesus mengajarkan kamu tentang dosa waris. Dia bilang enggak ada. Loh kalau enggak ada, kenapa kamu ditambah-tambahkan? Silahkan kamu baca di dalam wahyu. Silahkan di dalam wahyu dibaca. Umi sampai baca wahyu 22 ayat 18 ayat 22. Aku bersaksi kepada setiap orang yang mendengar perkataan nubuatan dari kitab ini. Jika seorang menambahkan sesuatu kepada perkataan-perkataan ini. Maka Allah akan menambahkan kepadanya malapetaka-malapetaka yang tertulis di dalam kitab ini. Dia kekeh, ada dosa waris. Padahal Umi sudah menjelaskan. Di dalam kitab kamu, masalah dosa waris saja tertolak. Dari Yeskil. Tertolak. Kemudian dia pelintir ke ayat 17. Dia pelintir ke Yohannes 14 ayat 6. Apa coba maunya dia? Lari ke sana ke sini. Padahal Umi cuma minta. Tunjukkan kalau Yesus mengajarkan dosa waris. Malah dia bolak-balikan fakta. Nah itulah penyakit dia dari dulu kayak begitu. Buntut-buntutnya kabur. Enggak aneh. Dia berdiri di sini mau berbicara sama Umi karena tanggung. Dia sudah masuk duluan, Umi masuk belakangan. Tapi kalau sudah ada Umi di sini, jago. Dia kalau misalkan berani masuk di sini. Karena dari dulu kayak gitu. Kita panggil bahwasannya ini. Bang Abu Hadid ini kemana ya? Ada orang-orang yang tidur kayaknya. Di bawah mungkin Bang Abu Hadid. Bang Abu Hadid. Tidur abu tuh. Bang Abu Hadid. Sepertinya ini ada yang ingin naik. Banyak di bawah yang antri Bang Abu Hadid. Oke mungkin bila tertidur ya. Jadi kita kunci saja Pak Jodan. Pak Jodan jangan turun-turun ya. Mungkin bila sedang sholat. Biar kita di sini mencoba untuk. Sudah. Kalau saya mau tanya. Saya mau tanya sama. Tunggu dulu. Jangan-jangan. Sebelum saya izinkan bicara. Jangan bicara dulu. Tunggu. Tunggu. Sabar. Sabar. Ya. Oke. Hargai saya sebagai moderator di sini ya. Karena gaji saya cukup besar di sini ya. Biar dulu. Biar dulu. Nanti saya bilang botak. Nanti dimakan ruang saya nanti. Oke. Di sini kita sampai ini Bang Handi. Aduh. Aduh. Pak Juliano bentar dulu. Aduh. Saya moderator yang tak dihargai ini saya ini. Padahal 500 loh koin saya loh. Oke. Selamat siang Pak Juliano botak. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Handi selebes. Selamat siang. Selamat siang. Selamat siang. Oke. Baiklah. Kita di sini sudah ada Pak Juliano. Ada Bang Jordan. Ada Bang Handi selebes. Dengan Umi Dini. Luar biasa. Masih cukup untuk mengadakan diskusi lanjutan. Mungkin ingin mendalami tentang dosa waris. Atau mungkin pindah topik. Itu kembali kepada narasumber. Saya tetap seperti biasa. Menjadi moderator yang adil di sini. Dengan timer saya. Mungkin kita mulai dari Umi Dini lagi. Karena sudah closing statement ya Umi. Atau Bang Juliano dengan Bang Handi. Ingin mengangkat tema. Atau Pak Jordan silahkan. Ajukan tema. Biar saya moderator. Silahkan aja. Silahkan Bang Handi ya. Biar mereka yang ajukan tema ya Bang Handi. Kita terima aja ya. Saya cuma mau nanya sama Ibu Mijan. Sebenarnya dosa waris yang bagaimana yang Ibu maksudkan. Loh saya tidak membahas dosa waris. Justru yang membahas dosa waris itu adalah Ibu Tiwati Mena. Saya membantah bahwa di dalam kitab Anda saja tidak ada dosa waris. Makanya disimak. Kalau orang lagi diskusi. Disimak. Memang itu tidak ada. Ya tidak ada. Dalam kesempatan dosa saya tidak mungkin ditanggung oleh anak saya. Wah luar biasa ya. Dengan banyaknya pengetahuan. Ini tidak mulai. Cepat, cepat, cepat. Kedengarang nggak suara saya ini? Kedengarang nggak suara saya? Oke, gini-gini ya. Saya masuk topik saja. Kita tanya dulu aja. Bentar dulu Bang Handi. Bentar dulu. Barusan Pak Juliano sudah memberikan statement. Sebentar sekali lagi Pak Juliano statementnya gimana? Yang sama masih saya mau nanya yang berdua itu. Bukan sebentar Pak Juliano. Sebentar Bang Handi. Bentar dulu. Diperjelas lagi Pak Juliano biar didengar oleh Ibu Tiwati Mena. Itulah yang saya mau nanya dia. Bentar dulu. Tadi kan Ibu Tiwati Mena kan sudah jelaskan bahwa dosa itu, dosa saya nggak mungkin ditanggung oleh anak saya. Itu saya yang menjelaskan Pak. Saya menjelaskan ke Ibu Tiwati Mena bahwa di dalam kitab sendiri tidak ada penjelasan mengenai dosa waris. Karena di dalam Yeskiel dari 18-20 sampai dengan 23 itu begini isinya. Orang yang berbuat dosa itu harus mati. Anak tidak turut menanggung kesalahan ayahnya, ayah tidak turut menanggung kesalahan anaknya. Orang benar menerima berkat kebenarannya dan kefasikan orang pasik akan tertanggung atasnya. Kemudian ayat 21-nya. Tetapi jika semua orang pasik berbuat dosa yang dilakukan dan berpegang pada ketetapanku serta melakukan keadilan dan kebenaran, ia pasti hidup dan tidak akan mati. Segala durhaka yang dibuatnya tidak akan diingat-ingat lagi terhadap ia, ia akan hidup karena kebenaran yang dilakukannya. Apakah aku berkenan dengan kematian orang pasik? Demikianlah firman Tuhan Allah. Bekankah kepadanya pertobatan supaya dia hidup? Itu saya yang mengajukan, yang membuktikan bahwa di dalam kekristenan juga tidak diajarkan dosa waris. Tapi Bu Tiwati Menakkeke bahwa di dalam kekristenan ada dosa waris yang diwariskan oleh Adam. Begitu loh Pak. Iya, tapi kan yang maksudnya itu kan, maksudnya kemuliaan matinya, gambar dan rupa Allah itu sudah rusak Bu. Itu-itu-itu lah sebenarnya maksudnya. Oh kan kok jadi makin jauh lagi kok kegambar dan rupa Allah sudah rusak. Tunggu-tunggu lari, lari lagi ya. Oke, oke. Kita lanjut tema, kita lanjut tema. Oke, saya lanjut tema ya. Saya kasih cepat di sini ya. Kamu izin dulu setengah detik, izin dulu setengah detik. Oh, izin dulu. Ijin dulu ya. Saya mau nanya dulu nih supaya temanya pindah kalau sudah terjelaskan semuanya. Oh, jangan dulu, jangan dulu. Pak Jordan. Aduh Pak Jordan. Pak, dulu gimana? Dari tadi kan mana? Oke, saya sebutkan ini. Oke, kasih yang bicara. Saya sebutkan siapa yang bicara. Pak Jordan diam dulu. Saya ambil alih. Oke, silahkan Bang Handi bicara. Satu menit. Kemudian nanti Medini satu menit. Pak Jordan satu menit. Bang Juliano satu menit. Untuk mengajukan tema. Silahkan, Bang Handi. Saya setengah menit aja kok. Apakah ada... Tema bukan pertanyaan. Tema bukan pertanyaan. Ini tema. Ini tema, Bang Jordan. Bang Jordan ini tema. Aduh. Iya. Kenapa sih? Waktu bicara satu menit, satu menit. Tolonglah hargai saya sebagai moderator. Mahal lo bayaran saya disini. 500 koin. Tema-temaan Bang Handi. Iya, Bang Jordan yang intervensi orang lain ketika membawa tema. Bang Jordan bawa sendiri temanya nanti. Sepakat baru kita ajukan diskusinya. Lanjut, Bang Handi. Silahkan. Iya. Begini ya. Tadi kan mengenai dosa waris. Ini diteruskan atau tidak. Tentu dengan kesepakatan dulu. Apakah ada ajaran dosa waris di dalam kekristenan? Saya ulang ya. Apakah ada ajaran dosa waris dalam kekristenan? Kalau ada, kita lanjut. Kalau tidak ada, selesai. Ganti tema. Yang saya tanya dulu nih. Kedua, Pak Jordan sama Pak Juliano nih. Apakah ada ajaran dosa waris di kekristenan? Kalau ada, kita lanjut. Bahas. Kalau tidak ada, selesai. Terbukti sudah. Disebarkan ke seluruh dunia. Bahwa tidak ada dosa waris di kekristenan. Oke. Kalau ada, lanjut. Kalau tidak ada, selesai. Dijawab. Silahkan dulu nih. Diputuskan. Monggo. Oke. Kalau saya sih tidak ada. Karena dosa itu... Sudah tidak ada, selesai. Kalau tidak ada, jangan dibalas. Sudah tidak ada. Bang Juliano, ada tidak dosa waris? Harus beralasan, Pak. Iya, kalau tidak ada, sudah. Jangan dibalas. Masahin lagi kecepatan. Tidak ada. Tidak ada, tidak ada. Tidak ada, selesai. Terima kasih. Baik, tema yang akan saya usung. Tema yang saya usung di sini mungkin teman-teman boleh mau mengambil atau tidak. Tapi ini terbesar atas linear dengan pembahasan kita adalah. Untuk apa? Atau apa yang ditebus oleh Yesus? Nah, itu pertanyaannya ya. Jadi, Yesus itu menebus apa? Sementara dosa waris tidak pernah ada. Mungkin itu sepakat atau tidak, silahkan. Atau ajokkan. Bang Jodhan, Juliano, Bang Handi, silahkan. Kalau saya itu ya, saya usulkan satu tema. Apa yang ditebusi Yesus ketika mati di tiang salib? Sementara dosa waris ternyata tidak ada. Umi Dini, silahkan. Apa tema yang ingin diberikan? Atau sepakat dengan saya? Sepakat. Ikutan ajalah, ikutan ajak. Majokkan sepakat dengan saya, Juliano Botak. Sepakat dengan saya, Botak. Oke, baiklah, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah sesi kedua pertarungan kita pada siang kali ini. Pertarungan argumentasi di mana di sisi Muslim ada Bang Handi Silebes yang tenden bersama Umi Michan, yang kalian sudah pasti kenal dengan kecantikannya. Kemudian di sisi sebelah kiri ya, ada teman-teman kita Kristen, yaitu Juliano Botak dengan Pak Jordan yang tidak botak. Kali ini, kita membawa tema Apakah yang ditembus oleh Yesus sampai dia rela mati dan tersakiti? Mari kita bahas tema kali ini dengan waktu 5 menit. 5 menit dimulai dari yang perempuan dulu pastinya. Yang paling cantik itu Umi Dini dengan argumen pembukanya atau pengantarnya. Silahkan Umi Dini. 5 menit dimulai dari sekarang. 5 menit berdua aja. Iklan, Bu. Iklan dilupain, Bu. Tak usah iklan. 3 menit aja. Umi, 3 menit aja. Iya, pendek-pendek aja lah. Sebetulnya kalau berbicara tentang tebus-menebus, karena Yesus bukan perum penggadehan ya. Jadi kita harus tahu dulu dan paham dulu historikal kenapa Yesus sampai mati di salib itu. Sebetulnya tidak ada tebus-menebus di sana ya. Kenapa Yesus mati di kayu salib? Itu karena apa? Karena Yesus dianggap melakukan penghujatan terhadap Hashem. Pada saat tua-tua Yahudi bertanya kepada Yesus, engkau kah Mesias anak Allah itu? Dan Yesus mengaku akulah dia. Maka pada saat itu Yesus itu tahu sendiri, diperlakukan nafas oleh tua-tua Yahudi itu, dan diserahkan kepada persidangan, dua kali persidangan Raja Herodes dan Gubernur Pontius Pilatus. Artinya di sana tidak ada tebus-menebus ya. Tidak ada menebus apalagi menebus dosa manusia ya. Jadi matinya Yesus di kayu salib ini, menurut umat Kristen ya, karena kalau menurut umat Islam tidak ada ya. Tidak ada itu. Dari historikal kisah tentang Nabi Salih Salam atau Yesus ini. Kita mengambil hikmah dari sana. Apa yang diambil dari kisah penyaliban Yesus ini tentang sebuah keikhlasan, di mana Yesus sendiri selalu, sebagai Rasul Besal, selalu berbuat ikhlas. Seperti halnya pada saat beliau ada di Taman Getsemani, beliau menengahkan tangan berdoa kepada Tuhannya. Ya Bapakku, jikalau cawan ini lalu daripadaku, jadilah seperti apa yang menjadi kehendakku. Tetapi bukan seperti apa yang menjadi kehendakku. Begitulah. Jadi kita hanya ambil hikmah daripada penyeliban ini, yang kata umat Kristen penyeliban, tetapi di dalam Al-Quran tidak ada. Ini tentang sebuah keikhlasan Yesus. Menerima segala takdir daripada Tuhan, yang harus dia terima. Seperti apa yang selalu Yesus ini doakan kepada Bapak, berdoa kepada Bapak, karena Yesus seorang Rasul besar. Tentu dia mempunyai jiwa yang begitu besar. Ini adalah sebuah keikhlasan. Seperti halnya keikhlasan Nabi Ibrahim AS, mengorbankan anaknya yang dikasihnya. Demi apa? Demi tunduk dan patuh kepada perintah Tuhannya. Walaupun kemudian Tuhannya itu menggantikan sesuatu dengan barang binatang kurban ya, tapi di sini hikmah yang diambil adalah tentang keikhlasan kepada Tuhan. Semua Nabi mengajarkan tentang sebuah keikhlasan. Tidak ada penebusan dosa apapun, atau tidak ada apa yang ditebus dari itu tidak ada. Kalau menurut Umi, silakan Bang Handi. Tidak ada dosa waris dalam kekeristanan. Jangan sampai nanti mengais-ngais ke sana ya. Saya tabok ya. Ingat ya, sudah diputuskan. Apa sih yang ditebus Yesus di tiang salib itu? Menurut Paulus, membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya. Data, Ephesus 2.15. Data ya, menurut Paulus, matinya Yesus di tiang salib, membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya. Menurut empat kanonik, yaitu apa? Menebus dosa manusia. Baik manusia terdahulu, maupun manusia yang ada di muka bumi sekarang. Apa itu dengan cara apa? Darahnya diminum, atau yang disebut dengan anggur beragi, dagingnya dimakan, atau disebut makan roti, dalam hal perjamuan kudus. Ini ada dua pendapat yang berbeda. Saya ulang kembali ya, supaya Anda paham nih. Jangan sampai nggak paham. Ya, menurut istilah dalam kekristalan, Yesus mati di tiang salib itu tidak sia-sia. Tujuannya adalah menebus manusia dari dosa. Gitu ya. Baik dosa yang terdahulu, maupun dosa yang akan datang. Artinya, apa? Anda menentang lagi penjelasan daripada Injil empat kanonik itu. Di sana masih ada waris-warisan. Tapi kalau Paulus jelas, mudah-mudahan Anda ini nanti, mengikuti Paulus saja dah, daripada ribet. Ikuti Paulus saja, bahwa Yesus mati di tiang salib, tujuannya tidak ada lain, kecuali membatalkan hukum Torah. Episus 2.15, dengan matinya dia sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Torah dengan segala perintah dan ketentuannya. Kalau menurut yang lain, masih ada dosa yang terdahulu, dosa yang sekarang, Yesus menebus dosa manusia. Yang mana yang mau dipegang? Mari kita maju bersama-sama. Lanjut. Terima kasih. Dua menit telah berlalu, dan saya reset lagi. Waktunya berhenti ya. Oke. Sekarang waktu untuk teman-teman Kristen, yaitu Pak Jordan yang non-botak, mulai dengan Pak Juliano botak, untuk menjabarkan kepada kita, apakah yang ternyata ditebus oleh Yesus, sementara dosa waris tidak ada. Apakah menebus apa gitu? Ya, silakan Pak Jordan dan Juliano botak, untuk menjelaskan. Oke. Saya duluan ya, Pak. Waktu kami berapa menit, Bu Rifah? Waktu kami berapa menit? Sudah jatuh. Tiga menit, tiga menit. Tiga menit, tiga menit. Ini pertanyaan. Pak, ini pertanyaan bertubi-tubi, kemudian... Yaudah, lima menit, lima menit, lima menit, lima menit. Pak, ambillah dua hari, dua malam pun gak apa-apa, Pak Jordan. Mantap. Gitu loh. Oke. Di-restar lagi waktunya ya, timernya. Oke, saya mulai. Terima kasih. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat hari Minggu. Dan dalam diskusi ini, kami akan menerangkan tentang dosa, dan penebusan yang dimana seringkali dosa itu seolah merupakan sebuah warisan ya. Dikaitkan dengan penebusan. Apakah warisan itu ada kaitannya? Itu yang menjadi satu pertanyaan yang diajukan kepada kami dan kami bersantuk menjawab di sini. Kita ketahui bahwa ketika manusia jatuh dalam dosa, maka berlakulah kejadian 6 ayat 5 ya. kecenderungan manusia untuk selalu berbuat dosa. Jadi ini bukanlah dosa waris, sebab kaitannya pengertian kata dosa waris, maka dosa daripada ada yang ditanggung oleh orang lain. Seharusnya dosa sendiri harus alami sendiri. Jangan dilimpahkan kepada orang lain. Nah, jadi hubungan antara bapak dengan anak ya. Berbeda antara dosa kami dengan Yesus lain lagi artinya ya. Nah, di sini tidak mengenal dosa waris, tetapi dosa itu seperti sebuah virus yang datang kepada Adam. Dan ketika lahir keturunannya itu, maka yang lahir itu adalah cenderung untuk berbuat dosa. Maka di dalam kejadian 6 ayat 5 itu jelas ya. Dan itu diperkuat lagi di dalam Roma 5 ayat 12, bahwa dosa itu telah menjalar kepada seluruh umat manusia. Ya, dan tidak ada orang yang mengatakan bahwa dia itu suci kudus. Dan itu dibuktikan ketika Iremia dipanggil, diangkat oleh Tuhan untuk menjadi nabi, di situ ternyata Iremia ini masih di dalam kandungan, dia sudah memiliki dosa. Saya baca ya. Sebelum aku membentuk engkau dari rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Berarti di situ, Iremia masih di dalam kandungan itu, sudah ada dosa. Yang disebut dosa di situ adalah kecenderungan untuk berbuat dosa. Ya, dan itu yang gagal paham akan menuju kepada dosa waris. Dan ini bukan seperti itu ya. Jadi itu dosa yang menjalar ya. Kaitannya dengan penembusan Yesus, yaitu di mana dia datang untuk menembus dosa, ya itu ya dosa. Karena ketika manusia jatuh dalam dosa, maka mereka itu mati. Nah, bagaimana supaya mereka tidak mati? Maka diutuslah Yesus. Sebab mati ini adalah bahagian dari murka Allah sendiri. Tuhanlah yang menciptakan kematian. Sebab tanpa ada pelanggaran, maka tidak ada kematian. Tetapi karena ada pelanggaran, maka Tuhan buatlah hukuman. Yang disebut dengan kematian. Jadi ini kematiannya adalah ciptaan Tuhan sekunder, bukan ciptaan primer. Primer itu hari pertama, kedua, dan sampai ke enam, itulah ciptaan primer. Tapi kematian ini adalah ciptaan sekunder. Karena menyalahi aturan. Sehingga mereka itu berbuat, artinya mereka akan mati ya. Itu sudah jelas ya. Dan itulah yang ditembus. Dan kaitannya dengan hukum Torah, Pak. Di dalam setiap hukum ada aturan. Ada aturan tentang keselamatan. Yang di mana, di dalam taman Eden, Tuhan menyelamatkan mereka dari apa? Memakai jubah. Dari hewan, kulit, diselamatkan. Nah, ketika masuk di dalam hukum Torah, itu ada pengampunan dosa lewat korban. Seekor domba yang tidak dapat bercacat-celah, darahnya yang nguduskan. Karena itu sudah tidak berlaku, maka ada hukum yang lebih di atas daripada hukum Torah itu, yaitu hukum Kasih Karunia. Hukum Kasih Karunia itu sudah dinubuatkan sebelum hukum Torah itu terjadi, yaitu kepada janji kepada Abraham. Nah, penggenapannya itu di Kasih Karunia. Nah, di dalam Kasih Karunia itulah yang dikenal dengan penebusan Yesus di atas kayu salib. Silahkan temanku lanjutin, karena waktu ya. Oke. Oke, sebelum Bang Juliano Botak, saya mau mengajukan sama Bang Handi, apakah tetap jadi narasumber atau tukar tempat saya, Bang? Boleh, sekali-sekali putaran dari saya. Oh, sekali putaran, nanti baru kita tukar tempat ya. Silahkan Bang Juliano Botak. Itu, tahu saya, sudah cukup menurut saya dari penjelasan Pak Yor dan... Oke, berarti Anda tidak mau menjelaskan apa-apa lagi ya, apa yang ditubuh oleh Yesus gitu ya. Oke, karena kami kan masih ada waktu. Jadi, saya mau disini dulu. Oh, Pak Yor dan menyerahkan kepada Pak Jordan waktunya mungkin? Ya, ya, kami pun punya waktu. Kalau dia tidak menambahkan, sebenarnya saya mengurangi apa saya karena saya menghargai teman saya. Silahkan, silahkan, silahkan Anda Pak Jordan. Oke. Jadi, disini juga tadi disinggung tentang kemesiasan yang di... apa, oleh ibu yang cantik ini ya. Dia katakan begini tentang kemesiasan. Ada disinilah salah satu kesalahan daripada bangsa Yahudi tentang kemesiasan. Mereka menganggap mesias itu sebagai pemimpin dalam konteks sebagai raja dan itu betul. Tetapi, di sisi lain, kemesiasan itu juga datang dalam hal gambaran sebagai imam. Dan inilah yang seringkali ketika mereka tidak tahu bagaimana Yesus datang untuk menobus dosa, mereka hanya mengharapkan supaya mereka bebas dari penjajahan, pada akhirnya mereka menyalibkan Yesus. Karena mereka anggap bahwa Yesus gagal memimpin mereka untuk membuat negara mereka otonom atau berkuasa, yaitu perannya sebagai mesias itu tidak terbukti menurut mereka. itulah kegagal pahaman tentang Yahudi ini. itu saja. Lanjut. Oke, baiklah. Saya masih posisi moderator ya. Bagi teman-teman Kristen yang mungkin ingin menggantikan posisi Juliano Botak, silakan ajukan diri Anda ya. Dan nanti host akan menggantinya. Karena saya rasa Bang Juliano Botak tidak cukup punya data untuk berdiskusi. Itu diturunkan atau bagaimana Bang Abu Hadid? Turun sendiri atau bagaimana? Turun sendiri. Oke, silakan teman-teman Kristen yang ingin memperkuat Pak Jordan karena saya khawatir Pak Jordan sendirian di sini tidak mampu menangkis argumentasi dari kita Umar Isra. Silakan Pak Raja Nenggolan tuh, Pak Ronald Nenggolan. Silakan Pak Ronald Nenggolan untuk naik ke atas ya. Kita tunggu ya untuk menjelaskan doktrin ya. Kali ini Umi Dini dan Bang Handi sudah mendapatkan informasi bahwa dosa waris ternyata tidak ada. Dan pertanyaan kita yang menjadi diskusi kita kali ini adalah apa ternyata yang ditebus oleh Yesus. Jadi kita harap on the point ya. Strike on the point. Jangan bertele-tele. Jangan ngambang seperti si kuning. Jelas-jelas gitu. Karena kita sedang mengedukasi ada 4.500.000 orang yang menonton kita. Silakan kepada siapa lagi nih Umi Dini dan Bang Handi. Silakan bergantian siapa saja boleh duluan Bang Handi atau Umi Dini. Saya dulu ya Umi ya. Oke silakan Bang Handi sila sebelum abis ini saya cuma satu menit paling. Habis ini kayak Umi Ripa. Jadi gini ya. Hari ini hari Ahad ya. Kristen disini sudah mengikrarkan janji sudah distempel bahwa di Kristen itu tidak ada dosa waris. Yang ada dalam Yesus di tiang salib itu menurut Paulus hukum Torah dibatalkan. Tapi sayangnya di tempat lain masih ada. Galatia 1.4 kira-kira yang telah menyerahkan dirinya karena dosa kita. masih ada penembusan dosa di tiang salib. Disamping dengan darahnya yang berupa anggur yang beragi dan dagingnya yang berupa roti. Yang menjadi problem disini bro semua ya. Galatia 3.13 siapapun yang tergantung di tiang salib pasti terkutuk. Jadi menurut saya menurut Paulus gitu ya Yesus itu terkutuk di tiang salib ada dua intinya menurut Paulus membatalkan hukum Torah sekaligus juga menembus dosa. Itu dari saya. Dan terakhir adalah kalau memang masih Pak Jordan masih mengais-ngais sudah menyatakan dosa waris tidak ada tapi masih seakan-akan ada tolong nanti diberi penjelasan apakah bayi Kristen yang baru lahir itu punya dosa atau tidak? Ini kita kuncinya disini nih ini Ripa teman-teman ya apakah bayi Kristen itu punya dosa atau tidak? Kalau punya berarti masih punya dosa waris kalau tidak punya berarti clear disini tidak ada dosa waris terima kasih gantian Ripa lanjut sama Umid ini makasih Handi tolong ambil alih jadi moderator ya kita juga punya dua teman Kristen disini maka Umid meetingnya di dalam saya tandem pada kali ini oke silahkan Bang Handi di buku waktunya di ini aja saya tidak ada timer nih ada timer waktunya kita yang bicara ini ya silahkan Umi Ripa kalau waktunya sampai ngomong ya oke oke silahkan waktu timer dong gimana sih gak dikasih tau ini 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 pakai timer ini tolong kalau pakai di timer ini waktu mereka jangan dipotong nanti selesainya baru diatur gimana teknisnya Pak Jorgen ini kontrawet kali gak ada yang kayak gitu tadi ini dikasih timer loh semua ini cuma minta berapa menit aneh Pak Jorgen Nila kami loh room muslim ini paling adil Bapak coba lah main ke room Kristen mana ada timer sama moderator kayak gini udah dikasih hati minta empel lah pula ini sudah dikasih timer sudah dikasih timer sudah berapa menit dia sudah direset astagfirullahaladzim saya udah selesai saya gak nyampe 2 menit Pak Hadis tuker jadi moderator Pak Hadis tukeran saya moderator pembicara sekarang Uni Ripa sama Ibu Dini ya timernya timernya diingatkan saya mau di saya gak mungkin juga saya buka terus timnya karena saya mau beraktifis kad juga iya jadi maksudnya gini buka apa ini astagfirullahaladzim Pak Jorgen semangat Pak Jorgen waktu ah selesai silahkan Umi Dini 5 menit silahkan Umi Dini lanjut oke ya sebetulnya penembusan dosa dalam agama Kristen ini merupakan salah satu pokok ya salah satu pokok ajaran utama ke Kristenan sebab umat Kristen ini yakin bahwa kematian Yesus di Kalisalim itu adalah dalam rangka menembus dosa-dosa manusia sebab tanpa kematian Yesus ini tidak ada penembusan dosa buat umat Kristen nah oleh sebab itu mereka ini sangat yakin sangat kotot ya bahwa Yesus adalah Sang Juru Selamat Penebus Dosa menjadi pertanyaan kita benarkah Yesus ini adalah Sang Juru Selamat Penebus Dosa apakah ajaran Penebus Dosa diajarkan oleh Injil atau oleh Yesus tadi sudah terjawab ya tidak nah dosa menurut Alkitab berawal dari ini kejatuhan ada menurut mereka ketika memakan buah terlarang dalam pandangan Bible upah dosa adalah maut maka menurut logika Paulus yang masih terpengaruh dengan ajaran paganism zaman dulu menurut perjanjian lama apabila mereka telah banyak berbuat dosa maka harus menyembeli hewan seperti sapi domba dan sebagainya termasuk hewan yang termasuk ke dalam hewan-hewan kurban untuk penebusan dosa mereka percaya bahwa darah hewan bisa mencucikan mereka sebagaimana tertulis di dalam kitabnya orang-orang Yahudi di dalam imamat pasal 17 ayat 11 karena nyawa makhluk ada di dalam darahnya dan aku telah memberikan darah itu kepadamu di atas mezbah untuk mengadakan perdamaian bagi nyawamu karena darah mengadakan perdamaian dengan perantara nyawa kemudian tentang imamat 16 ayat 11 Harun harus mempersembahkan lembu jantan yang akan ia harus menjadi korban penghapusan dosa baginya baginya sendiri dan mengadakan perdamaian bagi keluarganya dengan cara menyembelih lembu jantan nah ini ajaran penembusan dosa dengan darah nyawa binatang ini sangat mempengaruhi Paulus sebab dia hidup di zaman kepercayaan agama kafir kuno dulu di zaman agamanya apa ajaran paganism ini masih sangat kuat melekat di kepala si Paulus ini maka tidak heran jika dalam surat perjanjian jemaat Ibrani si Paulus ini menulisnya di dalam Ibrani pasal 9 ayat 22 ajaran penembusan dosa maaf dan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan padahal sebetulnya darah yang dikurbankan ditumpahkan itu bukan darah manusia apalagi darah Tuhan tetapi apa yang diajarkan di dalam PL itu adalah darah kurban darah hewan lembu hewan ternak makanya ajaran Yahudi di dalam cara penembusan dosa tidak dengan cara menumpahkan darah manusia apalagi darah Tuhan tetapi dengan empat hal yaitu yang pertama adalah tevilot perbanyak sholat kemudian korbanot berkurban dengan cara menyembeli hewan kurban kemudian tesufa bersuci kemudian satu lagi adalah sadakah jadi ajaran penembusan dosa dalam ajaran Yahudi itu hampir sama dengan apa yang diajarkan di dalam ajaran Islam nah sekarang apa yang terjadi dengan kekristenan ini adalah kesalahan pemikiran polasi Paulus yang hidup pada saat itu hidup lekat dengan ajaran paganism padahal dia hidup pada masanya perjanjian lama dimana dia seharusnya tahu apa yang dikorbankan itu bukanlah darah manusia tetapi darah hewan kurban nah ini Yesus juga telah masuk satu kali untuk selama-lamanya ke dalam tempat yang kudus bukan dengan membawa darah domba jantan dan anak lembu tetapi dengan membawa darahnya sendiri menurut umat Kristen menurut Ibrani 9-12 sampai dengan 14 ini yang namanya Paulus yang seorang membawa ajaran Yunani kuno atau ajaran pagan Yunani pagan paganism Yunani dia membawa ajaran seperti itu jadi Yesus dianggap telah masuk satu kali dan untuk selama-lamanya ke dalam tempat yang kudus bukan membawa darah domba jantan dan darah anak lembu tetapi dengan membawa darahnya sendiri dan dengan ini telah mendapatkan kelepasan yang kekal jadi sebetulnya penebusan dosa dengan darah manusia atau dengan darah Yesus melalui caranya Yesus mati di kayu salib ini adalah mutlak ajaran ajaran ibrani ajaran si paulus yang menyatakan bahwa penebusan dosa harus menumpahkan darah manusia dan darah itu bukan darah manusia biasa darah Tuhan yang harus ditumpahkan sehingga dalam sebuah ritual yang dikatakan pasca padahal pasca sendiri ini udah lari dari ajaran yang sebenarnya pasca atau pesak ini bukanlah hari dimana kita harus memakan daging Yesus katanya yang digambarkan dengan roti tanpa ragi kemudian harus meminum darah Yesus yang digambarkan dengan anggur padahal sebetulnya hari pasca ini atau pesak ini atau hari raya roti tanpa ragi ini adalah perayaan dimana bangsa Yahudi keluar dari tanah Mesir itu perayaannya satu minggu hari itu perayaannya satu minggu hari raya pesak atau pasca itu satu minggu tetapi apa yang terjadi di dalam ajaran Kristen di pelintir menjadi pesak atau pasca itu oke silahkan bagaimana nih ke Uni Ripa atau ke Pak Jordan dulu saya saya dong ke Uni Ripa tadi sudah lima menit kenapa ini mau ditambah lagi satu orang lima menit Pak Jordan banyak kan komplainnya cocoklah jadi protestan ini protes jadi tadi ini satu orang lima menit lho anda tadi nanti 5 menit lho apalah Pak Jordan ini iya tidak tapi kami dengan dengan Pak Botak kami itu cuma lima menit dibicara lima menit iliran bicara diganti Pak Jordan lima menit tadi Pak Botak dikasih lima menit dia gak punya bahan dia kabur gak bisa ngomong dia jadi ya otomatis eliminasi Pak siapa suruh dia gak pakai waktunya dan sekarang anak-anak dua Pak Jordan bisa pakai 10 menit nanti sendiri ya Pak Jordan nanti pakai 10 menit sendiri ya yaudah stop Pak Jordan nanti pakai 10 menit sendiri silahkan diatur 5 menit silahkan diatur sendiri monggo oke ya oke bismillahirrahmanirrahim ya saya masuk ya sebenarnya ketika kita sudah mulai mendengarkan kesadaran-kesadaran tentang doktrin yang ternyata tidak bisa diterima oleh akal sehat ataupun oleh nalar manusia kita sebagai umat islam cukup bersyukur dimana satu persatu doktrin sudah mulai dibantah dosa waris ini adalah kata yang tidak pernah muncul dalam keimanan umat islam tapi dosa waris ini selalu muncul atas dasar matinya Yesus dengan menebus dosa waris walaupun nanti perspektifnya dari teman-teman Kristen berbeda contoh sebelum Pak Jordan naik ke sini Bro Justin sudah menjelaskan dosa waris Tante Uti sudah menjelaskan dosa waris dan Demian pun telah menjelaskan dosa waris dengan penjelasan yang cukup berbeda bukan definisi dosa waris yang kita perdebatkan disini karena kalau itu silahkan kalian saja yang berdebat kami tidak ikut campur yang kita perdebatkan disini adalah diksi dosa waris ini nah karena kalian sebagai narasumber dari Kristen menyatakan dosa waris tidak ada sesungguhnya kita sudah kalimat dosa waris satu kata dalam keimanan bahwa memang tidak ada dosa waris enough cukup nah yang menjadi polemik selanjutnya adalah lalu untuk apa Yesus mati di tiang salib itu kan yang kita angkat tema pada kali ini nah Bang Handi tadi sudah mengutip bahwa menurut Paulus bahwa dengan matinya Yesus telah batal hukum Torah maka bisa disimpulkan bahwa Yesus mati untuk membatalkan hukum Torah kata siapa Paulus lalu umidini ketika Yesus itu dalam kronologis cerita di dalam Bible kalian dia dimatikan dikarena apa mengatakan bahwa dirinya adalah anak Allah lalu dituduh menghujat Tuhan sampai dia dibunuh karena dia dianggap menisai Tuhan jadi kalau kita bicara Yesus ini datang ke dunia dan mati untuk apa itu yang perlu kita bahas disini nah baiklah ya saya tidak akan belum menjawab karena kita masih panjang perjalanan dalam ranah diskusi cuman saya akan membawakan beberapa ayat ya dalam kitab teman-teman Kristen sendiri untuk pertimbangan penjelasan teman-teman Kristen yaitu Pak Jordan dan Bang Kenzo dalam YSKL pasal 18 nomor 20 orang yang berbuat dosa itu yang harus mati anak tidak akan turut menanggung kesalahan ayahnya dan ayah tidak akan turut menanggung kesalahan anaknya orang benar akan menerima berkat kebenarannya ingat saya tidak mempermasalahkan diksi di atas ya yang berbuat dosa itu bantahan dosa waris tapi yang poin paragraf selanjutnya orang benar akan menerima berkat kebenarannya dan kevasikan orang fasik akan tertanggung atasnya bukan sebaliknya ya orang fasik tiba-tiba menjadi orang benar orang benar tiba-tiba menjadi orang fasik no nah dalam ayat 21 nya tetapi jikalau orang fasik bertobat dari segala dosa yang dilakukannya dan berpegang teguh pada segala ketetapanku serta melakukan keadilan dan kebenaran ia pasti hidup ia tidak akan mati kalau kita katakan hidup dalam makna harfiah mustahil kenapa? karena tidak ada sampai sekarang ini orang hidup bahkan oh ada henok ya henok yang hidup ya maka henok itu hidup bergaul dengan Tuhan ya berarti benar bahwa tidak ada mati secara harfiah maka juga tidak ada mati secara rohani seharusnya namun pertanyaannya kenapa ketika Adam yang membuat kesalahan lalu kenapa orang lain juga menjadi menanggung dosa asbab Adam walaupun bukan dosa Adam itu yang diwariskan menurut perspektif Pak Jordan dan Bang Kenzo tetapi pertanyaannya kalau memang Adam saja yang berbuat salah lalu ditebus oleh Yesus apa urusannya dengan kalian penebusan Yesus tidak ada hubungannya sama kalian karena Yesus menebus dosa yang membuat Adam dan keturunannya akan putus dengan Tuhan tapi kalau kita lihat apakah benar hubungan Tuhan putus dengan manusia lihat tidak ada itu dalam Bible bahkan Tuhan pernah mencurahkan rohnya kepada manusia di dalam perjanjian lama itu tanpa ada Yesus Yesus belum ada pada waktu itu jadi kita disini saya dan umid ini menyatakan sikap bahwa kami adalah penghancur doktrin yang tidak termaktub dalam Bible kalian nah doktrin dosa waris sudah hancur lebur bahkan dinyatakan tidak ada sekarang kita bahas tentang doktrin penebusan Yesus yang mati disalib untuk menebus dosa kalian itu yang akan kita kulik siapa yang benar kami atau kalian siapa yang hancur kami atau kalian silahkan Pak Jordan dan Kenzo ditanggapi tentang kematian Yesus yang menebus kalian itu terima kasih oke makasih Pak Jordan dulu 5 menit 5 menit 10 menit berdua saya duluan lah oke lah oke ini Matius Matius 28 Matius 26 ayatnya yang ke 28 saya baca ya inilah yang dilakukan oh ditebus oleh Yesus Matius 26 ayat 28 sebab inilah darahku darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk apa pengampunan dosa Yesus yang katakan sendiri dan itu ajaran Yesus yang kami imani ya tadi sudah dikatakan bahwa tidak ada dosa waris karena kalau berbicara tentang dosa waris maka ini dosa Bapak kemudian kok Bapak yang enak-enak kemudian anak yang nanggung nah itu yang disebut dosa waris seperti itukah yang yang kalian tuduhkan kepada kami sehingga satu pertanyaan saya-saya yaitu sebenarnya apa sih yang disebut dengan dosa waris tadi selalu digembor-gemborkan tadi ini saya ingin menelusuri arti kata dosa waris yang dikatakan oleh Umi Dini tadi coba terangkan kepada saya saya sudah katakan dosa waris yang ada hubungannya misalnya orang tua yang berdosa kemudian ada yang nanggung itu tidak ada kan seperti itu nah sekarang kalau ada dosa waris coba urahikan dosa waris seperti apa itu supaya kami tidak gagal paham menjawab ini dari pertanyaan saya sudah membanggungkan apalagi mau menjawab ini ya jadi yang ditebus oleh Yesus adalah dosa individu individu itu tercipta karena apa karena manusia ketika Adam jatuh ke dalam dosa maka setingat individu manusia itu punya hak katakanlah sudah terkodrat disitu bahwa dia akan melakukan dosa maka itu yang saya katakan di dalam Roma 12 itu kemenjalar dosa itu menjalar kepada manusia kepada keturunan seperti virus jadi antara Adam dan keturunannya itu bukan berbicara tentang dosa waris kalau dosa waris itu ada hubungannya dengan apa hukuman tetapi kalau berbicara tentang menjalar itu adalah karakter dosa daripada apa itu akan ter apa ter apa terkena ya terinfeksi gitu loh menjalar kepada keturunannya jadi pengertian dosa waris dengan menjalar itu berbeda kenapa lagi mau dibahas itu nah dosa individu inilah karena loh 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 waktu kami kok kenapa Pak Andi ini ke kepanasan ini enggak enggak ketutup oh makanya oke di mute aja supaya tidak mengganggu konsentrasi kami ya jadi disitu produk individu seseorang anak saya kalau dia lahir dia akan berbuat dosa itu karena virus itu yang telah menjalar sehingga ketika pertumbuhan dewasanya itu dia akan bertumbuh dan akan pasti dan sudah pasti akan berbuat dosa gitu loh itu yang disebut dengan menjalar ya dosa yang menjalar maka pertanyaan saya sekali lagi apa sih maunya kalian untuk menerangkan dosa waris itu seperti apa padahal sudah berkali-kali dikatakan itu nah tentang kaitannya dengan hukum torat itu sekali lagi karena hukum hukum torat itu adalah hukum keberapa keempat kalau enggak salah ya hukum kelima sebelum hukum torat ada hukum apa hukum janji sebelum hukum janji ada apa hukum nung sebelum hukum nung ada apa hukum kasih karunia oh sorry hukum hati nurani sebelum maki hati nurani ada hukum taman eden nah ini kita lihat disitu alur hukum yang sudah diatur oleh Tuhan itu jadi cuma temporer termasuk kasih karunia ini ada temporer ini akan diangkat kembali oleh Tuhan dan akan diganti dengan hukum face to face yang dimana ketika face to face itu injil ini diangkat dan tidak ada lagi penginjilan disana karena apa kita akan melihat langsung siapa Yesus itu itu hukum yang terakhir gitu jadi kalau misalnya ada pergantian antara hukum otorat kepada kasih karunia kasih karunia akan berganti kepada hukum face to face ya itu sudah memang aturannya Tuhan sebelum hukum otorat ada hukum janji yaitu hukum kepada Abraham sebab Abraham yang pertama-tama mendengarkan injil jadi Pak Andi ya yang tadi sekalipun sudah tidak masuk sekali lagi hukum toret itu cuma temporer bukan selamanya tetapi apakah itu bisa dihilangkan tidak bisa karena sepuluh hukum itu tetap berlangsung karena Yesus menyempurnakan tentang salah satunya kriteria dosa kalau membunuh baru dikatakan dosa tetapi bagi kami berniat saja membenci saja sudah itu dosa jadi itu disempurnakan seperti itu loh pengertiannya jadi pertanyaan saya supaya kami tidak salah menjawab tolong uraikan kepada kami apa tuduhan kalian mengenai hukum dosa seperti apa hukum dosa waris itu seperti apa itu loh silahkan dulu teman yang lain sudah habis sampai bahkan saya lupa ini kelewat 33 menit ini sorry ya eh 33 menit oke sorry silahkan bang Kenjo umi oh masih bang Kenjo oke oke silahkan mereka berdua umi kita berdua terus saya sih gak lama-lama aja nanggepin ayat yang dikasih sama apa bang hembi ya efesius dua itu ya tentang hukum tawrat hukum tawrat yang dibatalkan ya ya pada dasarnya emang manusia di muka bumi ini tidak ada yang sanggup untuk menjalankan perintah apa tawrat itu salah satu kalau dilanggar aja berarti maut hukumnya makanya karya penepusan Tuhan itu ya di atas kayu salib itu untuk membatalkan kan hukum tawrat itu dengan segala perintah dan ketentuannya untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya dan dengan itu mengadakan damai sejahtera itu aja sih jadi kita gak ada yang sanggup untuk menjalankan hukum tawrat makanya dia datang gitu bang itu aja sih bang dipakai waktunya lima menit pak terpajor dan protes lagi ya lebih dicekankan bang Kenzo lebih dicekankan sorry saya baru saja gak fokus lebih dicekankan waktu anda masih banyak silahkan gimana bu ditekaninnya bu lebih digamalkan maksudnya gimana gimana ulangnya sorry saya tadi tidak fokus lanjut lanjut iya maksudnya iya maksudnya kita ini yang di kristus ini hidup dalam kasih karunia hidup dalam kasih karunia bukan di bawah hukum tawrat lagi sebab kalau hukum tawrat itu kan berat ya kan gak ada yang sanggup untuk melakukan 10 itu gak ada yang sanggup makanya dia datang dengan karya penebusannya itu ya untuk hidup dalam kasih karunia itu aja sih anak-anaknya oke jadi korelasinya dengan penebusan Yesus itu bisa dijelaskan gak karena tema kita apa yang ditebus oleh Yesus ya itu dosa kita lah bu dari hukum tawrat itu yang kita melakukan gak sanggup melakukan itu ya masuk dalam dia dipersatukan oleh dia gitu bu oke Umi Dini dicangkap ya kita bisa menanggapi Umi Dini ya oke sudah selesai atau mau dilanjut masih ada 3 menit lagi waktu anda sudah cukup tapi dianggap gak adil nih iya dengarnya sendiri Pak Jordi gak dipakai semua nanti waktu kami lagi yaudah Umi Dini lanjut 5 menit Umi Dini silahkan Umi kita oke ya Umi akan kritik lagi nih masalah Pak Jordan Pak Jordan itu makanya tadi sebelum masuk disimak bukan kita yang membahas tentang dosa waris justru kita menyangkal adanya dosa waris Pak justru teman-teman Pak Jordan sendiri lah yang datang kesini membawa dosa waris ya dengan apa dengan membawa Pak apa namanya konsep penebusan dosa waris dalam agama Kristen ini merupakan salah satu ajaran pokok agama Kristen sebab umat Kristen yakin bahwa kematian Yesus di kayu salib adalah dalam rangka penebusan dosa ini diambil dari mana dari Roma pasal 5 ayat 12 ya disini dikatakan sebab semua itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia ini oleh satu orang dan oleh dosa itu juga maut dan oleh dosa itu juga maut demikianlah maut itu telah menjelar kepada semua orang karena semua orang telah berbuat dosa kalau kita baca dari full life nya disini dalam kejatuhan Adam nah Adam lagi yang disalahkan dosa sebagai prinsip atau kuasa yang aktif memasuki umat manusia ini ada di Roma pasal 5 ayat 17 pasal 19 kejadian 3 1 sampai 2 ayat 24 1 korintus jadi di PB ini dosa waris ini semua dijatuhkan kepada Adam dipersalahkan kepada Adam sedangkan Umi justru membantah pernyataan yang membagongkan itu Pak Jordan karena Umi membawa disini Yeheskil dari 1821 sampai dengan 23 tidak ada dosa waris orang yang berbuat dosa itu yang akan menanggung mati anak tidak akan menuntut apa namanya menanggung kesalahan ayahnya dan ayahnya tidak akan menanggung kesalahan anaknya seperti itu justru Umi yang membawa bantahan tentang penebusan dosa waris itu tentang dosa waris itu bukan penebusan tentang dosa waris itu yang keberbicara tentang dosa waris itu justru ada dari pihak Pak Jordan kita membantah adanya dosa waris sehingga kenapa Umi sampai bertanya mana tolong Yesus mengajarkan enggak tentang dosa waris ini dan mereka tidak menjawab dan mereka mengatakan Yesus memang tidak mengajarkan kenapa kalau tidak mengajarkan justru menambah-nambahkan kalau Yesus tidak mengajarkan kenapa kalian menambahkan dengan memasukkan Roma pasal 15 ayat 5 ayat 12 bukankah kalian mengakui bahwa kalian pengikut Kristus kenapa yang dipakai Roma 5 ayat 12 justru yang mengajarkan dosa waris itu datangnya dari Paulus yang Umi minta buktikan kalau kalian pengikut Kristus buktikan kalau Kristus mengajarkan dosa waris dan mereka mengatakan tidak ada lalu kenapa harus ditambahkan Yesus mengatakan jangan menambahkan dan mengurangi karena itu akan ada hukumannya dan kalian akan dicap sebagai pendusta jadi tidak ada di dalam pembicaraan tadi kita ini berbicara tentang dosa waris menjelaskan dosa waris justru yang menjelaskan dosa waris itu datangnya dari pihak Pak Jordan kita membantah makanya didengar dulu sebelum masuk disini malah Pak Jordan menyatakan pernyataan yang membagongkan itu datangnya dari kita kan terbalik ya kan kita justru membantah pernyataan itu bahwa Yesus tidak pernah mengajarkan dosa waris bahkan Yesaya Hosea sendiri tidak pernah mengajarkan dosa waris Yeskel juga tidak mengajarkan dosa waris jadi satu-satunya yang mengajarkan dosa waris adalah Paulus di dalam Roma 5 ayat 12 begitu Pak Jordan ya kita membantah disini bukan kita yang menyatakan bahwa ada dosa waris dosa waris dalam kekristenan seperti ini tidak kita membantah bahwa dalam kekristenan tidak pernah mengajarkan bukan kekristenan ya para nabi sebelumnya juga Yesus tidak pernah mengajarkan dosa waris mereka yang berbuat mereka yang harus menanggung dosanya mereka yang berbuat dosa mereka yang harus mati mereka yang bertaubat mereka akan hidup dan tidak akan mati karena di dalam ajaran Yahudi sendiri Yesus sebagai seorang Yahudi ya tidak ada penanda dosa waris pertaubatan menurut mereka bukan dengan cara mewariskan dosa tetapi dengan cara bertaubat bagaimana dan apa caranya mereka bertaubat melakukan 4 hal 4 hal yaitu pertama adalah Tevilot kemudian Tesufa kemudian korbanot dan sadaka hampir sama ini cara penebusan dosa ini dengan apa yang diajarkan di dalam Islam perbanyak sholat perbanyak sadaka bersuci dan berkurban itulah penebusan dosa di kalangan Yahudi dan di dalam umat Islam pun kurang lebih sama seperti itu perbanyak sholat artinya perbanyak bertaubat lakukan taubatan nasua perbanyak sedekah bersedekah lah karena itu akan membuat dosa kita terhapuskan atau berkurang minimal berkurang kemudian apalagi Tesufa bersuci itu salah satu termasuk ke dalam pertobatan cara Yahudi kemudian apalagi korbanot korbanot Tevila Tesufa dan sadaka seperti itu Pak Jordan jadi kami tidak membawa konsep dosa waris ke dalam diskusi ini justru yang membawa konsep dosa waris adalah Demian si Justin sama Utiwati Mena dan kita bantah bahwa Yesus pun tidak mengajarkan dosa waris Yesaya Yeskio siapa Hosea juga tidak mengajarkan dosa waris satu-satunya yang mengajarkan dosa waris adalah Paulus makanya oke makanya Yesus udah habis oke silahkan unik beri Pak Pak Jordan mempertanyakan kepada kita bagaimana pendapat kalian tentang dosa waris ini lucu Pak Jordan kenapa harus kami menjelaskan justru kami mempolemikan jangankan definisi dosa waris dosa waris itu sendiri kami polemikan gitu loh artinya jangan tanya ke kami justru Pak Jordan harus menelah pernyataan-pernyataan teman-teman Pak Jordan dimulai dari ada tadi Bro Demian kemudian Bu Uti ada Bro Justin yang menjelaskan definisi dosa waris nah pernyataan kalian di awal kalian ingkari di pernyataan akhir ketika kalian menyatakan dosa waris tidak ada tapi kalian mendefinisikan dosa waris ini lucu jadi saya mohon kita konsisten dengan apa yang kita sampaikan jangan pernyataan di awal dibantah pernyataan kedua ketika kalian menyatakan dosa waris tidak ada itu oke kita terima kita memegang kalimat yang sama kalimat bahwa dosa waris tidak ada tetapi yang menjadi polemik selanjutnya adalah kita naik kita maju kita diskusi maju itu berarti Yesus ngapain turun ke dunia karena dosa waris tidak ada lalu dijawab sama Pak Jordan Yesus menebus dosa perbuatan karena dosa itu menjalar ini menarik ini menarik sekali bagi saya kenapa kalau pernyataan Pak Jordan ini akan menimbulkan beberapa konsekuensi apa itu artinya ketika Yesus mati di tiang salib maka orang-orang yang dianggap anak Tuhan yang percaya kepada Yesus mereka secara tidak langsung tidak berdosa lagi walaupun berdosa paham ya kata-kata saya tolong pahami artinya karena mereka ditebus dosa perbuatan mereka ditebus mereka membunuh tetap mereka akhirnya tidak berdosa walaupun mereka berdosa karena ditebus semua dosa itu dilimpahkan kesakitannya kepada Yesus makanya Yesus mati jadi kan penebus semuanya juga penebus ditebus tuh diganti tuh nah dosa-dosa orang Kristen semuanya Yesus yang tanggung jadi disini konsekuensi logisnya pun bermain apa Tuhan yang tadinya menciptakan manusia kemudian gagal menginginkan kehendaknya itu menjadikan Adam makhluk baik sesuai dengan keinginannya ternyata gagal kemudian tiba-tiba membuat cara-cara itu menghancurkan orang di zaman Nuh lalu sepertinya cara itu tidak cukup ampuh membuat manusia lebih baik dia punya cara lagi ya apa caranya yaitu kemudian dia memberikan hukum Torah ternyata hukum yang diberikannya ini mengerikan kenapa karena dengan memberikan hukum berdasarkan doktrin dari teman-teman Kristen yang silahkan Pak Jodhan bantah bahwasannya mereka akhirnya apa berpotensi semakin berdosa karena kalau tidak ada hukum apa yang mau dilanggar ya kan hukumnya aja gak ada apa yang mau dilanggar nah itu yang disebut dengan doktrin bahwa hukum Torah itu menjadikan orang mengenal dosa itu bukan doktrin dari muslim ya silahkan Pak Jodhan membantai itu saya sepakat kalau Pak Jodhan bantai itu saya suka nih kalau teman Kristen membantai doktrin Kristen lain tuh suka itu nah kemudian pada akhirnya yang menjadi pertanyaan-pertanyaan yang muncul di otak kami yang memiliki akal sehat ini adalah Yesus yang memiliki dunia itu menyiksa dirinya mati beberapa hari kemudian bangkit lagi menyakiti dirinya sendiri dengan mentakdirkan saya pakai kata takdir ya karena takdir ini kadar ini artinya ketetapan ya ketetapan atau yang telah dinubuatkan oleh Tuhan Bani Israel yang adalah roh ini bahwa anak manusia yang ternyata adalah dari firmannya yang menjadi manusia yang ternyata adalah dirinya sendiri itu harus mati nah efek dari kematian Yesus menurut Paulus itu batal hukum Torah manusia tidak hidup di bawah hukum lagi jadi Tuhan di awal yang telah memberikan hukum ternyata dia salah loh dia mengkoreksi kesalahannya dengan membatalkan hukum itu astagfirullahalazim jadi itu kenapa saya sampai sekarang belum dibaptis juga karena saya tidak mau menuduh Tuhan saya menjadi Tuhan yang pelin-pelan itu konsep logis dalam berpikir ketika Tuhan berikan hukum ternyata dikoreksi kembali oleh Tuhan itu sendiri dengan ya sudah lah saya kasih hukum kalian tidak juga berbuat baik yaudahlah saya saja yang mati kalau gitu kan begitu astagfirullahalazim nah jadi apa doktrin teman-teman Kristen apa pernyataan teman-teman Kristen ada konsekuensi logis yang menunggu kalian semua yang akan kami pertanyakan yang akan kami nyatakan yang akan kami simpulkan yang akan kami lemparkan ke kalian untuk kalian tanggapi kembali ya nah itu mungkin dari saya bahwasannya judul kita kali ini apa pada akhirnya yang ditebus oleh Yesus kita mendapatkan jawaban baru menurut Pak Jordan itu dosa perbuatan manusia dan ini cukup jawaban yang agak berbeda dari Kristen lainnya tapi saya suka kalau ada Kristen membantahi doktrin Kristen lainnya terima kasih lanjut 455 jadi kembali ke Pak Jordan saya jelaskan lagi apa yang ditebus Yesus di tiang salib Bapak sebagai moderator ya saya tekankan saja Pak aduh susah moderator itu mendekankan Pak bukan kongulator oke lanjut di media-media sosial di televisi itu loh saya selain tampil di TV loh Pak supaya gak kemana-mana menurut teman Kristen dan apa yang disebut Yesus ditebus Yesus di tiang salib satu menembus dosa individu dua dosa menjalar silahkan diperkuat lagi Pak Jordan atau Pak Kenso monggo oke saya duluan waktu saya saya mau pakai TikTok untuk Umi Dini supaya kita lebih terfokus sebab karena terlalu banyak penjelasan panjang terkali lebar kali tinggi pada akhirnya tidak kena ini perjawaban ini jadi saya waktu saya ini saya mau pakai TikTok untuk Umi Dini dulu ya sebentar kalau misalnya waktu boleh-boleh nanti saya TikTok sama Pak Kenzo aja dari Pak Jordan dengan Umi Dini lanjut kita terlukan saja ya silahkan karena ini sifatnya cuma untuk menjelaskan pertanyaan dari Umi Dini supaya fokus silahkan langsung oke ya saya mau membahas tentang karena tadi sudah berubah tema tapi kenapa kok masih diungkit-ungkit lagi ini ya sebab memang rupanya ini tidak dapat dipisahkan ini antara dosa individu dosa waris dengan penebusan Yesus ini memang tidak dapat dipisahkan jadi saya mau katakan di dalam Roma 5 ayat 12 itu dikatakan disana apa menjalar itu terjemahan baru tetapi bahasa yang lain dia mengatakan itu menyebar ya pengertian disitu ada juga kata yang dipakai disitu ala menimpah seluruh manusia ya itu kata ketiga yang keempat menjangkiti semua orang dan yang kelima yaitu waris jadi kalau teman-teman mau pakai kata waris itu wajar karena itu adalah suatu untuk menerangkan kepada manusia bagaimana memahami itu yang dikatakan menjangkiti menular menyebar menimpa menjangkiti itu sama dengan kata mewaris itu jadi entah kata apa lagi yang maak dipakai jadi kalau mereka katakan waris ya wajar bagi saya saya bukan mau membenarkan lagi disitu ya itulah yang disebut dosa yang ada di dalam kejadian baca dulu ya kejadian 6 ini umidini ya kejadian 6 ayat 5 kenapa si ayat ini gak dipahami ketika dilihatkan bahwa kejahatan manusia besar di bumi Pak Jordan ini mau di tiktok apa Pak Jordan 3 menit kalau mau di tiktok saya tanggapi dulu sebentar kan ini waktu saya nanti saya akan beri katanya mau di tiktok biarin lupa dia biarin lupa dia lupa dia terus simpah terus simpah sabar dulu sabar dulu saya akan menjelaskan dulu kesulitan saya untuk memahami pertanyaannya dia ini nanti saya akan berikan waktu saya terangkan dulu baru nanti saya akan tiktokkan ini ini kan waktu saya nanti saya akan tanya itu ketika dilihat bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hati selalu membuahkan kejahatan inilah yang disebut dengan waris menjalar menyebar menimpa menjangkiti loh silahkan waktu ibu cantik sekarang ini oke pak jordan ini mendengar gak pernyataan saya saya tidak pernah membahas tentang dosa waris justru yang membahas tentang dosa waris itu adalah teman anda sendiri dengan menggunakan roma pasal limayat 12 kita hanya membantah kita hanya membantah sekali lagi yang membahas pria dosa waris itu ya kalian pak jordan sendiri tadi di awal masuk saya setuju tidak ada dosa waris sekarang kenapa berubah lagi bahwa dosa waris itu wajar nah ini yang konsisten dong kalau berbicara ya sementara disini saya sendiri ini waktu saya sudah cukup jangan terlalu melebar supaya poinnya kita batasi ya supur batasi kalau sebentar dulu pak jordan saya tidak berbicara dosa waris sekali lagi pak jordan ini gimana jiriran saya disuruh bicara kamu stop gak usah biarin gak usah tiktok biarin aja dia oke habisin waktunya habisin waktunya pak silahkan pak habisin ya jadi disini saya katakan mengenai menerangkan dosa waris itu dari kata menjalar menyebar menutupi menjangkiti nah sekarang kalau itu di dalam terjemahan baru dia pakai menyebar nah sekarang kalau itu misalnya menjangkiti nah apakah itu mau dipersalahkan lagi dan kalaupun mereka mengatakan itu waris ya gak masalah bagi saya karena kata waris ini cuma untuk menjelasin arti kata menjalar menyebar menimpa menjangkiti gitu loh jangan terbawa-bawa seolah-olah di dalam kata ini seolah-olah kata mewarisi ini dosa daripada bapak ditanggung oleh anak bukan yang saya maksudkan yang dimaksudkan disini ini kata ini menjalar menyebar menimpa menjangkiti atau mewarisi itu adalah dosa kriteria cara bagaimana itu nanti akan menjadi pabrik dosa jadi dia nanti karena dia sudah pabrik maka otomatis produknya itu akan dosa itulah yang disebut dengan menjalar menyebar menimpa dan dikatakan waris itulah ya yang disebut dengan kecenderungan manusia untuk berbuat dosa nah dosa inilah dosa berdasarkan hal inilah maka terjadilah yang disebut dengan dosa pribadi dosa pribadi ini jadi memang waktu masih kecil dia memang tidak ada dosa perbuatan tetapi yang diwariskan atau yang sudah menjalar atau menyebar di dalam anak itu masih si bayi itu adalah kecenderungannya untuk apa berbuat dosa sehingga dalam pertumbuhannya yang terlahir tidak ada dosa perbuatan ketika dia menjadi besar maka tidak akan mungkin kalau dia tidak akan lolos dari dosa nah itulah yang ditebus oleh Yesus yang saya setuju dengan Umi Rifah yang sudah memahami kelanjutan langkah di dalam pembahasan ini sehingga kita tidak kerdil terus kita stuck di situ nah dosa perbuatan inilah yang sumbernya itu yang saya katakan tadi menjalar menyebar menimpa menjangkiti mewarisi itulah yang membuat dosa baru di dalam diri orang itu gitu loh makanya ketika masih bayi kalaupun dia tidak berbuat dosa kalau orang tuanya percaya pasti dia selamat gitu loh jadi kan orang tuanya tidak percaya mohon maaf tidak selamat itu ajaran kami seperti itu oke itulah patokannya disitu tolong waktu saya jadi disini ini waktunya nih jadi itu sudah habis sudah selesai waktu saya iya selesai pak selesai pak soalnya tadi kan katanya mau tiktok oke lanjut saya saya sebentar pak enzo 5 menit primer saya tidak ditampilin bu Riva iya tadi kan Pak Jordan kan gak jelas plin-plan bilangnya mau titok waktu 5 menit waktu 5 menit 5 menit untuk tiktok menjelaskan pertanyaan daripada Umi Dini itu loh udah selesai bapak nanyain maksud saya gak udah beres kan tadi apalagi coba itu maksud saya Pak Jordan ini pusing bahwa instruksi banyak itu moderator sekaligus narasumber gak bisa